PEMBERONTAK Sebanyak 49 warga sipil dan 15 tentara tewas dibunuh oleh militan yang menyerang kam militer dan kapal di timur Laut Mali. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat serta lebih banyak lagi yang mengalami luka dan disebutkan serangan tersebut didalangi oleh kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Para pemberontak menyerang sebuah perahu yang membawa warga sipil menyeberangi Sungai Niger dalam perjalanannya dari Gao pada Kamis waktu setempat, tanggal 7 September tahun 2023. Para militan juga menyerang sebuah kam militer di lingkaran Bawrem, sebuah subdivisi administratif wilayah Gao. Mali adalah salah satu dari beberapa negara Afrika Barat yang memerangi pemberontakan dengan kekerasan yang terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS. Para pemberontak mulai menguasai wilayah utara Mali yang gersang pada tahun 2012, menguasai wilayah, menyebar ke seluruh Sahel dan ke negara-negara pesisir Afrika Barat. Frustrasi terhadap meningkatnya ketidakamanan mendorong dua kudeta militer di Mali dan dua di Burkina Faso sejak tahun 2020. Ada dukungan rakyat yang sangat besar terhadap junta ketika mereka merebut kekuasaan setelah protes masal terhadap kepemimpinan Presiden Ibrahim Baubakar Keita karena marah atas ketidakpastian ekonomi, sengketa pemilu, dan ketidakamanan kronis. Sejak itu, data menunjukkan pemerintahan militer Mali hanya mencapai sedikit kemajuan dalam perlawanannya terhadap kelompok pemberontak yang menguasai sebagian wilayah negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!